Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Rizal Ahmad Maulana Kali ini saya akan memberikan tutorial Adobe After Effects Dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat Flourish Animation Nah disini Flourish itu adalah bentuk vector ya Yang berbentuk seperti akar dan sebagainya Nah ini bisa kalian download di google Saya mengambil contoh yang Flourish yang simple saja Supaya lebih mudah untuk diperhatikan nanti Oke langsung kita mulai Langsung saja kita pilih file new composition baru Kita pilih namanya Lalu durasinya kita atur Kita pakai 10 detik saja Lalu klik ok Oke langsung saja kita import Flourish yang sudah kita download tadi Jangan lupa kita pakai yang formatnya PNG Supaya backgroundnya transparan Lalu kita import di Adobe After Effects Kita drag ke media nya Kita besarkan sedikit Nah setelah itu Sebelum kita membuatnya Kita harus menyeleksinya dulu Dengan menggunakan pen tool Oke langsung saja kita seleksi Mulai dari awal sampai akhir Berguna membuat jalur animasinya nanti Oke telah selesai kita seleksi semua Dan selanjutnya Lalu kita masuk ke menu effect and preset Kita ketikan stroke Lalu stroke ini kita drag ke composition kita Di bagian kiri muncul menu composition Lalu di bagian size nya Kita perbesar ukurannya sampai benar-benar menutupi Keseluruhan line yang sudah kita buat tadi Seperti ini Saya rasa perlu tambah sedikit Oke ini sudah cukup Lalu yang bawah kita ganti Reveal Oke sehingga muncul tampilan seperti ini Nah disini ada menu start dan end Di bagian start dan end inilah nanti yang kita animasikan Coba perhatikan Nah ketika kita tarik Persentasenya maka akan muncul Dan menghilang Arah lainnya sesuai dengan kebutuhan kita Nah disini di timeline Kita kasih waktu misalnya 1 detik Setelah itu Di bagian menu end Ikon stopwatch nya kita klik Kita letakkan posisinya kembali lagi Di angka 0 Detik ke 0 Lalu persentasenya di end Kita buat 0 Begitu kita play Menjadi seperti ini Iya Nah ini Contoh sederhananya saja Ini sudah jadi Yaitu Kita menganimasikan line nya Atau floral nya Nah jadi ini sudah jadi Ketika kita buka Ketika kita play Hasilnya akan seperti ini Nah jika teman teman Pengen menggandakannya Daripada ribet ribet Kita langsung saja Kecilkan ukurannya Terus Kita tekan Ctrl D Maka ini untuk Menduplikat Atau menggandakan Object nya Setelah itu Kita pilih layer Transform Dan flip Horizontal Maka akan jadi seperti ini Nah dengan cara seperti ini Kita tidak perlu menambahkan Efek animasi lagi Karena efek animasi ini Sudah otomatis Seperti Animasi awal kita lagi Coba lihat Coba lihat seperti ini Iya Jadi Kita tidak perlu membuat animasi Yang kedua kalinya Namun kita hanya menduplikat Object yang tadi Nah jadinya seperti ini Nah kalau kita aplikasikan Di video kita Maka hasilnya bisa Seperti ini Ya itu tadi teman-teman Cara membuat Floral animation Atau florist animation Terima kasih Thanks for watching Like, comment, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh olla Selesu chúng Selesuah So Selesuah tv Selesuah Schüler Mi Selesuah 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 Koalini Selesuah Selesuah